Proses UKT diawali dengan peserta sabuk coklat ke sabuk 1 dan 1, dengan 7 karateka dilanjutkan UKT sabuk dan 1 ke sabuk 2 diikuti 7 karateka, sementara UKT sabuk 2 naik ke sabuk 3 diikuti 16 karateka. Pengurus Inkay Sulawesi Tengah mengatakan banyaknya peserta UKT Inkay pada semester kali ini, juga dalam rangka persiapan prapon tahun 2023. Ujian kenaikan ini merupakan peningkatan kualitas para karateka dan berharap untuk seluruh karateka yang mengikuti ujian tersebut, untuk mempersiapkan diri terutama mental kesehatan dan sikap ramah dengan sesama atlet dan para penguji nantinya. UKT suku yang dilaksanakan di Inkay, UKT suku sesuai setengah ini, serta ujian kenaikan dan merupakan program, program yang memang kewajiban para karateka untuk mengikuti ujian ini. harapannya tentu melalui program Pak Gubernur, Bersus Tengah, Sulawesi Tengah, Ingkai, itu menjadi bagian dari kontingen karateka nanti dipersiapkan mengikuti pon yang akan dilaksanakan ke depan tentunya. Selain itu, di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki atlet karateka potensi yang cukup banyak, dengan hal itu juga diharapkan seluruh atlet karateka diberikan perhatian dan pembinaan yang lebih serius lagi, agar bisa mengikuti seluruh event tingkat lokal, nasional hingga internasional. Sementara itu, kegiatan ujian kenaikan tingkat ini akan dilaksanakan di Kabupaten Banggaya akan dimulai tanggal 3 hingga 5 Februari 2023. Kegiatan pelepasan karateka ini juga dihadiri Letkol Infantri Jufri Halimu, Kasdim 1306 Donggala, Kota Palu.